Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa si Pada program ini saya akan mengimplementasikan bagaimana penggunaan fungsi dalam sebuah program Disini ada sebuah contoh kasus dimana kita akan membuat kalkulator yang dapat melakukan perkalian Pengurangan, penambahan, pembagian, menghitung kos, sin, tangen, eksponen, luas segitiga, luas lingkaran, luas segitiga, akar kuadrat, pembulatan Dengan menggunakan library mate.h Disini nama saya adalah Empiano Sekoputra Baik saja selanjutnya kita akan coba membuat programnya Untuk membuat program pertama kita mengetikkan library yang kita butuhkan terlebih dahulu Disini ini adalah library untuk input-output Misalnya lib.h adalah library untuk pause atau fungsi jeda Dan include mate.h adalah library untuk menggunakan rumus matematika Disini saya ketikan fungsi untuk menampilkan menu Disini sudah saya bikin nama fungsinya itu menu Menurutkan prototype fungsi menu Sekarang kita ketikan fungsi utama program Programnya kita ketikan terlebih dahulu Ini terserah saja sesuai dengan keinginan saudara semuanya Selanjutnya ini merupakan menu Ini merupakan pemanggilan fungsi menu Yang akan dikonsumsi oleh program nantinya Ini adalah sistem pause Nah sekarang kita akan membuat fungsi menu terlebih dahulu Kita ketikan quit menu Selanjutnya kita ketikan menu-menu apa yang kita butuhkan Disini saya bikinkan judulnya dulu adalah menu operasi Yang pertama hitung perkalian Yang kedua pengurangan Yang ketiga hitung penambahan Yang keempat hitung pembagian Yang kelima hitung kos Yang keenam hitung sin Yang ketujuh hitung tangan Yang ke delapan itu adalah hitung eksponen Kesembilan itu hitung luas segitiga Yang kesepuluh hitung luas lingkaran Kesebelas hitung luas segi empat Kedua belas hitung akar kuadrat Dan ketiga belas hitung pembulatan Nah ini adalah menu-menu yang kita buatkan dalam fungsi menu tersebut Dan fungsi menu ini nanti akan dipanggil di fungsi menu Fungsi program utama ini adalah menu Menu titik 2 adalah ini panduap pemanggilan menu Nah sekarang kita akan melanjutkan Membuat fungsi untuk proses di kalkulator Langsung saja kita buatkan nama fungsinya Disini saya buat nama fungsinya Disini saya buat nama fungsinya itu adalah Proses Untuk membuat sebuah fungsi Itu dimulai dengan nama void terlebih dulu Terus nama fungsinya Disini kita butuhkan Tipe data apa yang kita Variable apa yang kita butuhkan pada saat pemanggilan di fungsi nanti Ini merupakan prototype dari fungsi Proses Proses kalkulator Selanjutnya inilah tipe data Berupa x, y, hasil, atas, bawah Ini merupakan deklarasi variable secara global Disini Variable ini semua nanti akan kita butuhkan pada saat Proses yang kita lakukan dalam fungsi proses tersebut Selanjutnya kita deklarasikan Variable pilihan Ini berfungsi untuk minta input Pilihan dari User Ini merupakan deklarasi variable integer secara private Setelah itu Kita Minta input Pilihan dari user Selanjutnya kita Kita ketikan nama fungsi disini Ini merupakan Manggilan fungsi proses Nah selanjutnya kita akan membuat fungsi dari proses Recalculator tersebut Sekarang kita ketikan disini Untuk fungsi itu terletak di luar fungsi Di luar fungsi program utama Nah pertama saya akan membuatkan fungsi Dalam fungsi proses ini saya menggunakan switch Switch pilihan Karena Dalam proses ini nanti akan ada beberapa buah Beberapa buah gas yang 1-13 Disini saya ketikan switch Pilihan Gas yang pertama Itu adalah untuk Hitung perkalian Ini pada saat user mengimpulkan angka 1 Nanti dia akan menghitung Proses perkalian Ini dia Kita meminta impulkan Angka pertama Sekarang angka kedua Proses hasil Nah selanjutnya saya akan membuat Case yang kedua adalah untuk Hitung pengurangan Setelah saja kita ketikan disini Case yang kedua Pada saat user mengimpulkan angka 2 Nanti dia akan Program akan lari kepada Proses pengurangan Terus ini Kita ketikan Dua yang terlihat dulu Terus meminta input kepada user Input angka Input angka pertama Input angka kedua Terus scanf Minta impulkan yang kedua Proses Perkaliannya Ini adalah proses Perhitungan Pengurangan Ini printf Hasil untuk Menampilkan di layar Nantinya Hitung penambahan Terus ketiga Ini merupakan proses penambahan Masukkan Masukkan angka pertama Masukkan angka kedua Hasilnya kita ketikan printf Untuk menampilkan Hasilnya Slash n disini Berfungsi untuk Baris Untuk berpindah baris Selanjutnya Disini Tiga buah Berarti Tiga baris Berpindah Ke bawah Nah Dalam Fungsi proses ini Selanjutnya Kita tambahkan Case yang keempat Case yang keempat Itu adalah Proses Proses pembagian Pertama kita masukkan Angka yang pertama Kita masukkan Angka yang kedua Kita lakukan Perhitungan Pembagiannya Setelah itu Kita ketikan Frame F Untuk menampilkan Hasilnya Baiklah selanjutnya Kita akan membuat Case yang kelima Case yang kelima ini Untuk proses hitung Cost Kita minta input data browser Yaitu kita lakukan Perhitungan cost Perhitungan cost Kita kumpulkan ke layar Ini adalah proses hitung scene Kita masukkan angkanya Yang akan di Process Ini adalah proses hitung scene Case yang kelima Nah itu kita tampilkan di layarnya Nah ini adalah case yang ke 6 Untuk perhitungan scene Selanjutnya kita masukkan case yang ke 7 Itu untuk hitung tangan Langsung saja kita ketikkan disini Case yang ke 7 Proses hitung tangan Ini cuma 10 saja Kita minta input data kepada user Setelah itu kita Proses hasilnya Setelah tangan tersebut Disini saya menggunakan titik 2 F ini merupakan Untuk membatasi 2 angka di belakang koma Baiklah selanjutnya kita akan Memasuki case yang ke 8 Langsung saja kita ketikkan Case yang ke 8 ini tentang exponent Yaitu Proses hitung exponent mulai Kita minta masukkan Bilangan dari user Ini adalah proses dari hasil Proses dari Perhitung exponentnya Ini untuk menampilkannya Nah selanjutnya kita masukkan Case yang ke 9 Case yang ke 9 ini Kita adalah untuk Proses hitung luas segitiga Ini kita masukkan ala segitiganya Masukkan tinggi segitiganya Yaitu kita lakukan proses Proses perhitungan Luas segitiga Luas segitiga itu Itu ala sekali tinggi Bagi dua Ini luas segitiga Ini untuk menampilkan ke layarnya Print app yang ini Nah selanjutnya kita akan masuk Kepada case yang ke 10 Itu untuk Menghitung luas Lingkaran Menghitung luas lingkaran Kita masukkan jari-jari Yang terlebih dahulu Setelah itu kita proses Rumus dari luas lingkaran Itu adalah P kali R kuadrat Disini kita tampilkan kepada layar Itu menggunakan print app Selanjutnya kita masukkan Case yang ke 11 Case yang ke 11 itu adalah Kita proses untuk hitung Luas segitiga 4 Kita masukkan Menyalisisi yang terlebih dulu Yaitu kita proses Rumus untuk menghitung Luas segitiga 4 Itulah sisi-kali sisi Nah selanjutnya kita akan Masuk pada case yang ke 12 Case yang ke 12 ini Ini adalah untuk proses Hitung akar kuadrat Dari suatu bilangan Ini kita masukkan Angka yang akan diproses Ini akan diproses Itu kita ketikkan untuk proses perhitungan akar kuadratnya SGRT SGRT ini terletak pada library Dari mat.h Selanjutnya kita akan meletakkan pada layar Nah selanjutnya kita masukkan pada case yang ke 13 Case yang ke 13 ini adalah untuk proses pembelatan suatu bilangan Suatu bilangan pecahan Disini kita akan menginputkan Minta input data kepada user Berupa bilangan pecahan Nanti Kita akan Membelatkannya Disini Sel ini berfungsi untuk proses pembelatan bilangan Di atas Dan Bawah Oh ini merupakan variable yang kita buat di atas tadi Atas dan bawah ini merupakan variable yang kita buat di atas Yang ini Di atas dan bawah Dan Dan 4 adalah proses pembelatan bilangan ke bawah Nah terakhir kita ketikkan Sintap default Dalam suatu suite Kita harus selalu di akhir case Kita harus mengetikkan Sintap default Ini berfungsi apabila Case yang di ketikkan Tidak ada dalam Tidak ada dalam Suatu menu Maka nanti akan tampil Pernyataan seperti ini Pernyataan tampilkan jika memilih Selain menu M ada Nah kita save Selanjutnya kita coba running Dengan menekan tengok tombol F5 Atau Tombol start Run debugging F5 Klik yes Kita lihat hasilnya seperti apa Nah inilah hasil Running programnya Kita coba Ketikkan nomor 1 Maka Proses perhitungan Perkalanan dimulai Ketikkan angka 2 Ketikkan angka 3 Nah inilah hasil Dari program yang kita running Nah setelah program ini Kita ketikkan semua Selanjutnya Selanjutnya Kita akan menambahkan Fungsi pengulangan Agar Kalau pada saat program ini Dijalankan Kita Pada saat program ini Dijalankan Maka dapat dilakukan secara Berulang-ulang Sampai user tersebut Memilih untuk keluar Sekarang langsung saja Kita ketikkan disini Pertama kita membutuhkan Variable Variable terburu-buru Disini saya Buat nama variablenya Itu ulang Yaitu Kita Kita ajukan pertanyaan Kepada user Apakah anda ingin Melakukan komparasi yang lain Kalau misalnya Satu Sama dengan yes Dan dua Sama dengan no Yang kita minta input Data Kepada user Merupakan Nah selanjutnya Kita tambahkan Oh sintab Untuk pengulangannya Disini Saya Ketikkan sintab Untuk melakukan pengulangan Menu Dan proses dari Calculator ini Jika ulangnya Sampai dengan satu Maka lakukan pengulangan While ulang Sampai dengan satu Menu Kemanggilan menu Ketika Pulangnya Sampai dengan satu Maka Fungsi menu Akan dipanggil kembali Masukkan pilihan Masukkan pilihan Meminta input pilihan Kepada user Dan Fungsi proses Akan dipanggil Juga kembali Nah selanjutnya Kita tambahkan Print F Untuk meminta Mengajukan pertanyaan Kembali kepada User Apakah Operasi akan dilanjutkan Atau akan berhenti Disini Kita minta input Pengulangan Operasi Pasat Pengulangan Telah Dilakukan Sebelumnya Nah selanjutnya Kita tambahkan Else Jika Ulangnya Tidak sama dengan satu Maka Tampilkan Pernyataan Terima kasih Untuk menandakan Wah user tersebut Telah keluar Kita save Nah sekarang Kita coba Running kembali Dengan Menekan Tombol F5 Kita tunggu Tunggu running Nah inilah Hasil dari program Yang kita buat Sekarang kita coba Test Untuk soal nomor Misalnya kita mencari Nomor 5 Disini Kita ketika Angka 5 Nah disini Adalah Cost dari 2 Itu adalah 0 0 Titik 9 Nah Sekarang Apakah Anda ingin Menanggalkan operasi yang lain Kalau kita ketik 1 Maka Akan kembali Kemudian sebelumnya Kalau kita ketik 2 Maka akan kembali Akan keluar Kita ketik 1 Coba Nah Ini adalah Hasil dari Pengulangannya Kita coba Ketikan nomor 2 Masukkan pilihan Kedua Kita masukkan 3 2 3 Dikurang 2 Itu selain 1 Nah Apakah ini Disini Apakah Anda Ingin melakukan Operasi yang lain Kalau kita ketikan 2 Maka Operasinya akan Merakhir Mungkin Hanya itu dari saya Pada kesempatan ini Mungkin Hanya Itu yang bisa saya Sampaikan Terakhir kata Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh